Selamat datang di Aska Review Movie, bareng saya Aska Goldie. Oke, selamat datang di Ghibah Film. Lama tidak jumpa dengan kawan-kawan keluarga Toretto. Ada Yuzu, ada Nenel, ada Adi Tommy. Ada siapa lagi sih? Ada Kak Nisa nggak? Kak Nisa, Kak Kiki yang mungkin nanti akan bergabung. Di habisannya kita mau bahas Fast Virus yang ke-9. Kembalinya keluarga Toretto untuk melanjutkan aksinya. Dan kali ini ditambah dengan konflik munculnya adik Toretto. Dom Dom Toretto ya, yaitu Jacob Toretto yang mulai beraksi dan dibintangi oleh John Cena. Masih disutradara oleh Justin Lin, kembalinya Vin Diesel, Mr. Rodriguez, Tyrese Gibson, Luda Chris, dan Sung Kek. Lalu dilihat dari premisnya, ya kalau Fast Furious menurutku ya, itu OG-nya emang paling cocok. Yang keempat itu yang paling akhir sih, kalau sampai 5, 6, 7, 8, 9 itu udah terlalu meluas dan terlalu tidak fokus dengan core intinya. Tapi yang menarik di FF9 ini, adegan race-nya, adegan chasing cars-nya itu sangat banyak. Dan premisnya pun dimulai ketika Dom Toretto masih muda, masih ada ayahnya, dan diperkenalkannya. Jacob Toretto kenapa tiba-tiba muncul ada backstory-nya. Kesan-kesan atau hal yang menarik dari FF9? Hmm... Tadi gue nonton di Planet Hollywood, itu lumayan bagus juga ya, style-nya di sana. Mantap. Dia kan pake THX, adegan ke-8 Nascar-nya itu bener-bener. Dan gue suka di opening-nya itu dia ada kayak flashback kisah masa lalunya gitu kan, tentang keluarganya. Jadi di sini alurnya itu ada alur masa lalu menyeritain Dom gitu, walaupun sebenarnya kayak terlalu maksa, maksa banget gitu. Dan menurut gue ada apa ya, gak tau gue merasa John Cena tuh kayaknya gak cocok aja sih jadi adik ya si Dom. Oh, mukanya lebih... Dia lebih cucuknya di abangnya, kayak mukanya lebih boros si John Cena gitu. Iya, iya, iya. Salah dulu itu. Terus... Kayak abang-abang pukul lah ya. Untuk tempo filmnya ini agak sedikit lambat. Ya, dibanding film-film sebelumnya ya. Kalau di film sebelumnya kan ngalir, pasti di pertengahan itu ada action-nya ya. Nah, itu di pertengahan itu kayak agak sedikit lambat gitu. Terus yang bikin gue girang itu pas endi apa, ada penampilan dari si Deckard's show ini. Aduh, nanti, 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 nanti. Spoiler nanti, spoiler nanti. Spoiler nanti. Spoiler, spoiler. Dan di apa, ini ya satu lagi yang gue suka. Helen Mirren tampil lagi di sini. Dia nanya soal gue diajak. Walaupun sebenarnya gue agak kecewa kenapa dia agak sedikit di tampil gue. Gue pengennya sih dia lebih banyak, kayak di film rat kan dia. Gue suka keluar segini kan, neneh-neneh itu. Aduh, keren banget tuh. Ngedrift mobilnya. Apa lagi ya? Ehm... Apa lagi? So far okey sih, terus ide mobil, apa, magnet, narif-magnet itu oke gitu. Oh, konsep-konsep action-nya ya. Ya, action-nya oke. Mantap. Nell, Nellie. Nellie mana tadi? Sorry, Nellie. Nellie. Nellie mana tadi? Nellie udah hilang ya? Nellie? Nell? Nell? Nellie, tadi opini lu off record. Record lagi ya, ulang lagi. Silahkan. Yuk, ngomong dulu dah. Aduh, maklum. Udah lama gak record. Yuk. Oh, lupa nge-record tadi? Ya. Bagian ini? Udah lupa tadi ngomong apa. Ya maaf, Punten. Tadi ngomong apa ya? Gimana, gimana, gimana? Tadi Mba Nellie bilang. Oh, ya. Weh, cewek-cewek joget. Iya. Gimana, gimana? Maksudnya, senang ya semua anggota keluarga, eh anggota, anggota semua pemain dari F1 itu sampai FF. Sampai Help and Show malahan ya, ada semua di film ini kan. Jadi begitu kita ngeliat mukanya satu-satu dateng itu, apalagi pengas roman dateng itu, wah, suasana jadi cair banget gitu. Terus, ya ciri khasnya gitu kan. Ada balap-balapan, ada cesta cewek-cewek joget-joget gitu kan. Bener. Gitu kan, bikin kita juga di kursi jadi goyang-goyang gitu kan. Waduh. Terus. Jadi berasal seksi ya. Pokoknya nggak nyesel lah bela-belain mingkat dari kantor buat nonton. Hmm, mantap. Ya, kalau dari sisi cerita agak kurang fokus, agak jadi fiktif gitu ya. Ya, tadi udah. Cuman tertutupin sama acting pemainnya sama cerita di dalamnya itu tertutupin sih. Ya, setuju sih. Gak salah, gak usah difikirin lah fantasinya, udah biarin aja. Ya, yang penting puas, abis nonton puas gitu. Ya, bertabur bintang lah ya, ibaratnya F9 ini ya. Ya. Oke. Bahagia, nontonnya bahagia. Mantap. Kiki, silahkan. Halo. Halo, halo. Halo Pak Kiki. Lagi dimana Pak Kiki? Ya, basa-basi. Gak amat. Gak dingin banget itu. Ada suaminya tuh. Iya dong. Kalau Fast Furious yang 9 ini kayaknya paket lengkap reunian ya. Yep. Terus juga unsur actionnya juga lebih dominan. Itu bagus sih. Sinyata komsel sih parah. Sinyata komsel parah. Sinyata komsel parah. Dan apa namanya, untuk balapannya juga balik lagi. Lebih seru lagi. Hmm. Ini apa namanya, entah berapa ratus mobil yang dihancurin di film ini. Iya, aduh. Oke, oke. Saya sayang banget gitu. Budgetnya semakin besar. Apa namanya, kalau dari segi cerita sih udah ketebak sebetulnya. Dari awal udah, ya udah tau lah kayak gitu gitu. Cuma, penyajiannya itu yang bikin kita tuh enjoy gitu kan. Benar. Menikmati setiap momennya itu, kita tuh enjoy gitu. Itu kayak udah lama nggak nemuin cerita yang, apa namanya, dapet semua. Apa namanya sih, kayak raka keluarganya dapet, persahabatannya dapet, itunya dapet. Pokoknya dapet semua, fantasinya dapet. Cuma, ya itu dia, kalau segi cerita sih udah ketebak. Benar. Ya gitu. Ya benar. Sebenarnya kalau udah ngikutin dari FF5 tuh, 56789 udah mirip-mirip semua itu. Nggak ada hal-hal baru. Mungkin nanya. Warnanya hampir sama warnanya ya. Iya. Inovasi action doang. Tapi kalau untuk musuh-musuhnya, ya udahlah. Ya itulah, FF5 cuma action-action heboh. Tapi untuk balapannya menurutku sih paling banyak. Sebenarnya di situ banyak dialog-dialog natural yang ngubungin, apa, yang Star Wars lah. Iya, iya. Kansel. Jadi si penjahatnya ini update gitu loh. Update dengan kekinian gitu loh. Reason ya. Kayaknya dia melingikan dirinya sendiri lah bahwa gue bukan orang jahat. Justru gue jagoannya gitu kan. Jadi ini ya fresh aja gitu. Benar. Dari dialog-dialognya. Alright. Siapa lagi? Apalagi? Pemain yang, apa namanya, flashbacknya itu mirip banget. Kayaknya testnya tuh dari suaranya dom masih muda tuh kayaknya udah berat gitu kan. Cuma kayaknya agak kurang cocok tuh pas si Jacob muda kan kecil ya badannya. Terus mungkin kalau dari si buka, tiba-tiba di segini buka sih. Kurang ya. Cocok lah ya dari bukanya. Cuma dari perawakannya. Posturnya kecil lah. Balik ya? Balik ya? Balik ya? Kayaknya jadi dia dari si kak ya. Iya, iya. Kayaknya jadi adiknya kayaknya gimana gitu ya. Tadi dari bahasa ya bener. Ya mungkin semasa kaburnya susunya lagi pas gitu. Jadi Jacobnya lagi gede gitu. Pertumbuhannya di bingman basket ya gak ya? Masa pertumbuhannya baik lah daripada Jacob ya. Jacob kan di penjara sih. Dom kan di penjara tuh dia makmur gitu. Oke, next. Siapa lagi tuh? Oke, Kak Nisa? Yang suka ngejar-ngejar yang gibah nih silahkan ngomong. Pas Furil 9 seru banget. Pertama lokasinya. Yang pertama itu kayak di Kalimantan ya. Jadi kayak hutan-hutan sama kelapa sawit. Betul. Jadi seru sih. Iya. Jalanan bantul lah. Pedalaman. Pedalaman-pedalaman bantul kabupaten mah itu keliatan. Terus pembagian perannya tuh merata. Gak cuman nonjolin si bing diesel aja. Jadi tiap karakter tuh punya peran gitu. Jadi pembagiannya menurut tuh merata sih. Jadi masing-masing punya tugas punya peran. Gak cuman ngandelin satu pemeran utamanya aja. Betul. Terus yang ketiga ini pemeran perempuannya mulai aktif bun. Sebelumnya kan Leti yang menonjol. Sekarang si Mia udah mulai menonjol. Terus si anak angkatnya Han. Oke. L. 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 Udah mulai ada sekuens Apa gak bisa Ngedelin bantuan dari para cowok-cowok itu Jadi Seimbang sih antara cowok dan ceweknya Punya peranan yang Sama kuatnya Terus apakah juga tembakan-tembakan Balapannya juga Yang cewek-cewek juga udah mulai berani Nunjukin diri Terus ya Baik cerita ini sih Diluar dugaan kayak Han yang tiba-tiba Hidup lagi Terus Si Dong punya adik Dan dikasih tau latar belakangnya Kenapa sih Dong nih jadi pembalap liar Oh ternyata ada Cerita masa lalunya Memang didikan bapaknya yang memang Pembalap naskar ya Jadi make sense lah ya Ya udah sih itu aja Menurut aku ya puas lah Nonton sampe selesai walaupun Sempet nahan pipis Tapi puas lah Oke Itu dulu nanti disambung lagi Zu Silahkan Yo Aduh Sinyal takut selesai di parah Aman 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 Yo Aman ya Kalian bilang jangan spoiler Tapi kok banyak banget yang gue denger tadi Beberapa spoiler Kagak kagak Masih aman Masih aman Kan gak ngomongin plot sih Anak-anak yang ketehan Enggak Enggak itu masih bukan itu Masih belum major spoiler Oh yaudah oke Santai-santai Oke oke lah Atau enggak yang lain Tadi gue sempet denger cuman keputus-putus Oke Kalau bisa amat-amat Aspek gue pertama kali pas nonton F9 ini Gue kayak ngerasa reunian dari F1 Eh enggak F4 F4 sampe ke F8 Ketemu sama tim-timnya Dom yang lama gitu kan Baik dari si Losama Tantos Terus si yang Saga Tableau itu tuh Gue lupa namanya siapa tuh yang dari Mexico itu Ramon Roman Bukan Ramon mati Roman Bukan Yang itu loh Yang dia Ke Bangko itu bulan Tets Yang mobil yang lawan pesawat itu Gue lupa namanya siapa itu Jadi gue ngerasa Kayak gimana ya Pas kecil Tentu di F3 Iya kan gue bilang Enggak dia di F4 dong Dia ada di F4 Pokoknya berawal timnya Dom itu Semua berawal di F4 F3 kan Tokio Drive Iya iya Si Han Oh iya iya Bukan Han Tets Tets Siludakris bukan sih Yaduh Pagi banyaknya tuh ketuker Pokoknya Pas adek Ketemu si Han Kok kenal gitu Pokoknya berawal dom itu Bentuk tim Dari F4 Terus ke F8 Nah itu kayak berasa Gue pas ketika menemukan F9 tuh Kayak gue Ih ini si dia Jadi kayak ada rasa nostalgia Iya kata ngeliat kirim Dari Oke 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 Iya pokoknya Jadi gue Buat gue tuh Terkuatkan juga gitu Karena ngeliat Family Dom yang lama Kembali lagi Gue pikir Kan di tiap Di tiap Pass for you series Kan baru-baru tuh Baru-baru Tapi disini ternyata mereka Dikumpulin semua gitu loh Jadi buat gue Ih anjir Jadi makin komplit gitu Terus yang kedua Gue juga suka Kenapa disini dibahas Masa lalunya Si Dom Walaupun emang sih Benar kata Siapa ya Tadi yang ngomong Pak Tadi yang ngomong Tadi yang ngomong Tala Terlalu dibuat-buat gitu Tapi buat gue Gue gak masalah Gue menikmati Alur story-nya Dom Masa lalunya gitu Baik sama si Jacob Masa lalunya Terus Kayak ada sesuatu hal gitu Mungkin gue belum ketemu Tapi ada sesuatu hal Yang akan nanti Nyambung ke F10 sama si Chipper Karena si Chipper ini Tiba-tiba bisa tau Masa lalu Jacob Gitu Gue gak tau itu Kena Yang bakalan gue Yang bakalan gue notice Itu Mungkin nanti kan Ntar gue bakalan Nonton lagi di 4DX ya Ntar gue coba perhatiin Apa sih yang ada hal Karena kan bapaknya Bapaknya Dom ini kan Menyimpan sesuatu dong Pas di Telepon itu Ya Dari situ tuh Kayaknya ada yang dinotis Bahwa tuh Di situ akan ada Ya Something Something yang akan Nyangkut Ke Chipper Gitu Kalau berdua Boleh ke foto gak? Silahkan Silahkan Kalau ada 5 tagian itu Depth collector ya Lo baik Iya Belum tentu Belum tentu Cuman dibilang Aku pasti sanggup bayar Gitu doang loh Tentang sama siapapun Ya kan Kalau buat Ada Ada beberapa Yang mungkin Kan gak bisa Gak boleh di spoiler Kan disini Kayak gitu aja Terus yang ketiga Gue suka storynya juga Si Alurnya Alurnya Walaupun emang Bikit lambat Tapi Gue tetep Nikmati gimana Actionnya Terus Racingnya Walaupun Apalagi Apa ya Baru ya Yang pake magnet Gitu Terbaru lagi Gitu kan Pake alat canggih Lagi Lagi-lagi Mereka nih Pake alat canggih Lagi Makin Dari F4 F5 F6 F7 F8 Itu mereka kan Masing-masing Pasnya alat-alat canggih Dan ibaratnya bikin Kita penonton itu Wah anjir Kok bisa Kayak gitu Dan yang Yaudah yang akan di trailer Yang dia tebalikin Terbaru Apa Dibilangnya Pokoknya truck Atau apa Yang tebal Gitu Dan itu Ternyata Aslinya Kayak begitu Anjir Itu keren banget Oke Cukup terpuaskan Thank you Oke Cukup Oke Cukup Boleh Boleh Silahkan 1-9 Yang Yang paling lo suka Nanti Sabar Kalau itu Nanti Sabar Kalem Kalem Chill dulu Chill dulu Chill dulu Skor itu Nanti Gimana 1-9 Gue lebih suka Pas ketemu Deckard Shaw Di F berapa F6 sama F7 ya F5 F6 F6 F5 F6 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 yang di London Yang sama Shaw Yang sama Shaw Yang ada Jota Aslin Bener Yang ada Jota Aslin Betul Betul Musuhnya Deckard Oh bukan Musuhnya sih itu Si Jota Aslin Si Shaw Deckard Shaw Ke 7 berarti F7 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 Gw melihat Gedung ke gedung Lompat pakai mobil Itu anjir banget Oke Oh iya itu F7 Yang di Dubai Banyak produsernya juga sih Banyak produsernya juga sih Pokoknya gue suka di Dari F1 sampai F9 Gue suka F7 Oke Oke jadi kesimpulannya gini aja F7 Ya F7 Face Furious ini emang Selalu mengutamakan Core utamanya adalah Balap-balapan Sama family valuesnya Yang selalu Dibawa sama Dom Toretto tuh Nilai kekeluargaannya Nilai kebersamaannya Teamwork Itu yang mungkin Selalu ada Dan untuk actionnya sih Dari F1 ke F9 tuh Emang selalu Excalib terus Selalu naik kan Dari F1 Dia mereka cuman Bajak DVD Sampai cuman balapan liar Gak jelas Sampai sekarang Bisa pergi ke bulan Ya kan Jadi Kita gak bisa membayangkan F10 mungkin mereka akan Berputulang di planet Mars Mungkin bisa jadi kan Jadi Kita Udah Karena Disini Si Tets sama Si Ramonnya Udah Main ke bulan nih Udah Bener-bener logikanya Kita udah gak jalan kan Gimana caranya Mobil itu Kaca mobil itu Bisa gak pecah Di luar angkasa Walaupun cuman Kena efek beku aja Itu kan udah kesel ya Itu yang bikin kesel Disini adalah F9 tuh Menghilangkan logika Berpikir kita Tapi kayak Kita udah Udah enjoy aja lah Action-actionnya gimana Berantem-berantemnya Iya Pokoknya Sejalan-sejalan Pas adegan itu kan Si Ramon ngomong Orang-orang juga gak bakal Gak percaya kan Dia ngomong gitu lah Iya Itu makanya Si Ramon ini adalah kita gitu Ramon tuh perwakilan kita Ini orang kenapa Bisa selalu beruntung Gak pernah ada Lecet sama sekali Gak pernah mati Gitu kan Udah dijawab duluan Sali Dan Kayak Dom Torito yang selalu main action Jatuh-jatuhan Badannya jatuh duluan Itu gak pernah lecet Gitu kan Ini ada Super soldier-nya kah Atau apa gitu Kenapa Mereka ini gak pernah Keliatan cacat gitu loh Kesel dan Banyak karakter yang Mati dan hidup lagi Kayak Letty Kayak Han Yang kita Harap sih Giselle Si Gal Gadot Juga bakal balik lagi Kan kita berharap ya Cuman gajinya Gal Gadot Sekarang mahal banget Keliatan gak mungkin Dibawa lagi kesini Emang ada Gal Gadot Jadi FPT ini Ada Gak Ada Si Giselle Ini aja flashback sih Iya tapi kan Tetep ada Honorable mentionnya gitu Jadi Kalo kita berharap Reunion Ya Mungkin Giselle Bakalan dihidupin lagi Atau gimana Soalnya Semuanya serba mungkin Di Furious Saga ini gitu Yang mati pun bisa dihidupin lagi Terserah mereka lah gitu Dan Apalagi ya Banyak Bisa jadi Makanya Dan ini mungkin Apa ya Menurut kalian gimana Apalagi yang Bikin Kayak kurang gitu Yang ngeselin tuh apa Ada yang mau ngomong dulu Kalo aku sih Menurutku Udah cukup boring kan ya Actionnya itu udah Mulai repetitif Udah mulai suntuk Pengen tau Kelarnya gimana Sama Ya itu tadi udah dibahas Si Dom sama Jacobnya Masa kecil sama masa Gedenya Masih kurang make sense aja gitu Gimana bentukannya Entah miskes Atau apa Mungkin suaranya yang pas Tapi Postur tubuhnya Gak cocok gitu Cukup Makan waktu banyak Untuk meyakinkan Oh itu Dom muda Oh itu Jacob muda gitu Menurut kalian Iya aku awalnya agak-agak bingung gitu Ini yang mana yang Dom gitu Yang mana yang Bapaknya Soalnya kayak kalung soalnya Kalau Apa untuk Karakter Dom yang muda ya Dari yang remaja Kecil Itu semuanya sih cocok sih Sama semua Kayak karakter emang Si Dom gedenya Bener gak sih Apalagi yang pas Cocok gak cocok Apalagi 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 Pas mainin alisnya itu Pas mainin alisnya itu Persis banget itu Pas dia main alis Dia ngeliat begini Anjir itu Kayak ibaratnya Ini adiknya Adiknya si Vin Diesel Gue pasti Gw pikir kayak gini Gue pikir tuh adiknya Vin Diesel gitu Nyirip ya Adiknya karakter Ini Itu mirip banget sih Karakter Domnya yang kecil Maupun remaja ya Tadi juga kan ada yang bilang Itu sepupu gitu kan Iya tapi ternyata Diceritakan ke kak adik juga sih Dan bertiga kan Ada Mia juga kan Jadi tiga bersaudara Iya Dan ada ini Ada banyak cameo disitu Yang Misalkan Si Buddy Buddy tuh si Michael Rooker Terus Iya ada Yondu Suaranya tuh khas banget Begitu dia keluar Iya Ada Cardi B Yang kelihatan cuma dikit banget gitu Kentang kayaknya Michael Rooker Michael Rooker Iya ada Michael Rooker Ada Cardi B Bahkan Giselle pun ada scene-nya Sedikit Mengingatkan gitu kan Si Kurt Russell Anak Marvel Anak Marvel mah Emang gak bisa Atau lepas dari situ Ya Vin Diesel juga Groot Bilang aja sekalian Groot Tapi ada satu scene Ada satu scene Pas gue liat Dom Nahan Tentara Itu gue justru Malah Kenalton Bloodshot Anjir Dia nahan Sebanyak itu Dibilangin Kayaknya Dom Toretto Ini makin lama Makin bukan manusia Gitu loh Kayaknya udah mati Dari awal Terus Dia udah jadi Marsial Alien Dan action-action pun Mulai gak make sense aja sih Kayak Hal-hal yang harusnya Patah tulang Atau mungkin Pecah kepala Itu jadi kayak Strong aja gitu Lompat-lompat Antar gedung Antar mobil Kaki kayak sebentar gitu Dikit Iya Nafas dikit Atau diperban dikit Kayak gitu Kan sih Kalau di film Apa Aversary 9 ini Ada sih Gue Satu adegan Yang kesel banget Apa itu Boleh sepilar gak nih Boleh Sudah boleh itu Silahkan Adegan yang si Dom Dan kawan-kawan Dikepung Dom-dom Itu kan disitu Ada Mesin Magnet Gede Elektromagnetik Elektromagnetik Dia gak gunain Pas lagi rame-ramenya Itu Kenapa Tidak tinggal Lima biji Orang baru Dipakai Kesel gak sih Di bagian situ Kan L-nya Di Sandra Ya Lebih ke Dramatisi Raja sih Biar ada Konflik Antara Dom Sama Jacob Ngobrol Bukan dari awal Bukan dari awal Jadi musuhnya Pada di kalahin Gampang Gitu Tapi Cepat selesainya Hahahaha 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 Membener waktu Terasai Iya Itu sedikit Blood hole juga ya Kan anehnya juga Anjay Itu kan Dia kan melindungi Keluarganya Jadi dia nyuruh Biar dia Nahan tentaranya Tapi Sudahnya Dia ke situ lagi Diselamati Nama keluarganya Jadi kayak Wah aneh ya Aneh gak sih Ada juga yang Saat itu gue mau nambahin Nama Mas Adi Dia kan Lunci ya Dia bunci Si Lady Lunci Lunci Selalu Luar Iya Bener Itu kenapa Luar Iya Bisa ada Luar Gimana caranya Tembus Dia Dia tembus Lunci Hahahaha Silahkan Dari segala Kemarahan Kalian tuh Kalian Kayak Kayak apa ya Udah jenuh Aja kan Kalau Kalau gue Terus sebenernya Kalau melihat plot Mungkin Beberapa Plot Plot Ketika TGI Sama Sunman 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 Jelih banget Jelih banget Jelih banget Jelih banget Jelih banget Jelih banget Wajahnya Wajah cowok Jelih banget Wajah cowok Itu gue tau Wah Berarti Bener Iya Jadi Kalau Nampan Glimex Detailnya Kelihatan Jelih banget Jelih banget Di endorse IMAX Terus abis itu Pas dia terbang ke pulang Nah CGI Buminya Itu Kelihatan banget Jelat Lanjir Itu Ya Terimak Awok Pecahannya Ada Green screen Nya Juga Ada Jadi Ya udahlah Aku ketawa aja Terus abis itu Pas di dalam Mobilnya Si Roman Sama Si Tetch Kan Dia Apa Ngoceh Ngoceh Ngedepat Angka Ini Angka Ini Angka Sama Di belakang Di belakang Sinnya Di belakang Jaring-jaring Mobilnya Ada juga Bocor Dikit Kalau yang Gu liat Jadi Ada banyak Bocor Di Tapi Buat Gua Enggak Ada Kemungkinan Untuk Dinik Mati Sangkai Aja Yaudah Bukan Kaget Aja Masa Ya Film Sebesar F9 Bisa Ada Bocor Kayak Gitu Yang Gua Dilanjutkan Sampai F10 Mungkin Final Nya Gitu Kan Jadi Buruan Kelar Gitu Boleh Boleh Entah Mau bikin Berapa Seri Kelihatan Udah Mulai Jenuh Soalnya Formulanya Tetap Sama Aja Itu Cuman Fan Service Kita Diliatin Berapa Case Assemblenya Banyak Mewah Dan Nama-namanya Udah Kita Kenal Semua Gitu Loh Kan Terus Di Bagian Akhir Pun Ada Hand Rable Mansions Untuk Paul Walker Ending Waktu Makan Bersama Terakhir Ada Mobil Terakhir Mobil Sedan Biru Itu Pol Walker Banget Bukan Itu Mobilnya Paul Walker Doong Siapa Yang Dilihat Tapi Itu Memang Gak Dilihat Aja Yang Bersama Disitu Si Mia Bilang Kalau Si Paul Lagi Jagain Anaknya Ya Bersama Disitu Ya Ya Disitu Kayak Gitu Terus Ini Memang Lu Juga Lankep Si Lu Dilarang Tenggu Satu Bangku Belum Ada Dater Lagi Di Jalan Si Mia Yang Ngomong Lagi Di Jalan Oh Iya Gue Nangkep Si Brian Ya Itu Brian Senior Jadi Ibaratnya Yang Cgi Ibaratnya Yang Kemarin Di F7 F7 F8 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 Tujuh 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 Gue lupa Dia meninggal Pokoknya Pas Masuk Si Tujuh Masuk Si Remsi Itu Kan Ya Ya Masuk Remsi Dia Meninggal Kan Iyap Berselisih Jalan Soalnya Waktu Pertama Kali Si Si Dom Juga Bila Brian Amo Mia Menciun Gitu Kan Oke Oke Dari Sembilan FF Ini Yang Mungkin Lumayan Boring Dan Mulai Kita Jenuh Apa Yang Kalian Harapkan Dengan FF 10 Yang Mungkin Bakalan Jadi Final Atau Apakah Kalian Berharap FF Sampai FF 20 Atau Sampai FF Endgame Apa Yang Kalian Harapkan Dengan Film Selanjutnya Penjara Di Fast Furious Gak Guna Fast Furious Pertama Itu Tahun 2001 Berarti 20 Tahun Yang Alu Ya Itu Vin Diesel Masih Kurang Gizi Si Don Udah Umur 50 Tahun An Iya Vin Diesel Sekarang Udah Umur 50 FF Pertama Vin Diesel Masih Ceking Banget Masih Dede Corbusier OCD Jadi Keliatan Udah Kelar Vindissel Udah Keliatan Uzur Sekali Badan Dan Fisiknya Action Udah Kasian Juga Mau pensiun Kan Iya 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 Modelnya kayak Robert RDJ lah ya Ibaratnya di Endgame Dan udah gitu Pintar lanjut lagi Di Pes selanjutnya Gitu Bahkan Tau lah Kayaknya udah kelihatan Pap Force tua-nya Juga ada kelihatan Dia Iya Iya Umur 50 tahun Baru punya anak Umur 2 tahun Mah Kasian lah Mending Jagain anak lah Main bola lah Sama si Brian Junior lah Ya Udah lah Pensiun lah Ibaratnya pensiun lah Apa lagi Apa lagi Bisa jadi nanti Mikanya Jadi ke Brian Junior Hah capek Kayak tersanjung Tersanjung Gapang lanjutin anaknya Udah Abis Brian Junior Ada anak lagi Ntar lanjut lagi Ke Junior gitu Udah Anaknya sekolah yang bener Jadi presiden Udah Ya Jadi influencer Aduh Makin berantakan Ngobrolannya Ada lagi gak Dari Cash lah Menurut kalian Yang paling favorit Siapa sih Dari FF9 Atau dari Itu terlalu mahal Roman sama Tetsi ini Punya posisi penting Di Fast Furious Kalau gak ada mereka Keliatannya Filmnya bikin suntuk Gak ada lucu-lucuannya Gak ada Kubluk-kublukannya Penghidup Film FF9 Iya Kalau disini Suka sama MC sih Keren dia Disini Menonjol gitu Maksudnya Dari 7 Apa dari 7 8 Ke sekarang Ke 9 Kayaknya Bapaknya tuh Naik Bertapa-terapa Bertapa-terapa Lebih Lebih Menonjol lagi Bener-bener Kejeniusannya Juga Keren Jadi gue Disini Gue suka sama MC Suka rasa Nice Apalagi yang mau diobahas Silahkan Spoiler-spoiler dah Ngomongin apa Yang paling menarik dah Keluarganya Kayaknya bakal balik deh Dari Mak Mak Sampai 3 anak Paling Deckard Shaw Sama Mami Shaw Kalau Owen Sama si Cewek juga Kalau Owen Gak tau deh Coba nanti Coba Mudah-mudahan sih Soalnya mahal Ngerasa kayak Itu gak sih Kayak Avenger Endgame Pas Tony Stark Diajak Pergi Terus dia masih Ragu-ragu Kayak mau Kayak gak gitu Pergi Ternyata pergi juga Iya gitu Iya Kayak Aku warga Lebih utama gitu Ternyata pergi juga Kalau mau lebih keren sih Domternya tau Mati Di FF10 sih Maksudnya ya sama Maksudnya kayak ditawarin Ditawarin misi Terus Awalnya gak mau Terus Karena sesuatu hal Jadi mau Ya biasa lah Gimik-gimik Biar keren aja Berangkat misinya Yang nargi itu Gue berharap gini ya Kan ada tuh Salah satu Ada apa Dialognya Yang si Roman bilang gini Lo tau gak sih Apa Kok kita gak pernah Mati Biar jaket gue nih ya Ditembak Berapa kali-kali Kita gak mati gitu Saket bodohnya ya Misinya X-Men Iya Itu X-Men Mereka mutan Gini-gini Keputnya mati Gini Keputnya Magneto lagi Iya Leti aja Udah harusnya mati Hidup lagi Luar angkasa itu Ketamu Bab dan Martel Busat Random Random Iya Karena udah Sekalian aja Yap Terima kasih Semua yang udah nonton Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Jangan lupa Follow Instagram dan Twitter Sampai jumpa di episode selanjutnya Saya Aska Goldi Pamit Hey